Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lagi kebongan terjihad nah teman-teman kesempatan kali ini inilah keadaan tanaman timunan war di usia sekitar 18 hari setelah tanam ingat inilah di lahan bekas kita ya bekas tanaman cabai kita lihat disana di ujung sana itu sedang melakukan pengerjaan yaitu pengolahan tanah ataupun menggulut tanah untuk menanaman cabai jadi ini kita bekasnya insyaallah kita ini telah ditanam timun timun kan mungkin sekitar 2 bulan dia sudah mati 2 bulan sampai 3 bulan jadi nanti ini kan setelah ini kita ulah lagi tapi disana itu tanaman cabai teman-teman nah kita akan review dulu disini di tanaman cabai ini jadi teman-teman kalau bisa kita memanfaatkan lahan tersebut benar-benar optimal lihat ini kan jadi karena apa karena di bekas tanaman cabai maka unsur haranya di dalamnya itu insyaallah masih banyak karena perawatan cabai itu kan nutrisinya lebih perlu banyak dibandingkan dengan tanaman timun jadi disini pasti dia ada sisanya lihat disini nah disini ini karena bekas tanaman cabai perawatannya itu hampir sama sih dengan sebelumnya namun ini anwar semalam tuh tidak begitu intensif ya maklum karena kesibukan juga sebenarnya disini lihat teman-teman teman-teman perhatikan disini nih sebenarnya ini adalah hampir sudah hampir terkena berca ini teman-teman disini ini harus bijak misalnya teman-teman nanam seperti ini ini adalah salah satu benar apa salah satu penyakit nih teman-teman jadi kalau terlihat seperti ini apalagi di musim penghujan kita langsung harus langsung antisipasi langsung antisipasi dengan kalau ini nih ciri-cirinya terkena akan terkena berca hampir hampir terkena berca tapi ini baru masih baru mulai karena kemarin tuan-teman lima hari enam hari baru nolakam penyeprayan dan disini kemarin sudah nolakam penyeprayan jadi ini salah satu contoh terkena jamur karena ini pun musim penghujan teman-teman disini jadi kalau ada teman disini bagi teman-teman sekalian saya sarankan untuk lebih bijak lagi dalam memantau tanaman timunnya kalau disini kita akan lakukan penyeprayan yaitu dengan dengan fungisida berbahan aktif tebukin nozzle teman-teman bisa cari di tempat lain merek dagangnya sama ini kan tanaman cabinya ya siapa sebenarnya dia insya Allah gak pengaruh teman-teman lebih kurang yang gak pengaruh karena pun intinya kemarin tuh kalau anur cabut dulu tanaman cabinya nanti plastiknya banyak yang pecah-pecah ataupun plastiknya nanti akan banyak rusak seperti ini kita gak akan banyak melakukan apa-apa paling seperti ini nanti kita akan sampirkan gitu teman-teman ya lihat seperti ini jadi untuk pemumpukan sendiri anur sampaikan pemumpukan dalam menanaman timun ini ada berbagai langkah yang pertama itu kita lakukan sekitar 3 hari sekali bahkan 2 hari sekali udah bisa namun dengan intensitas dari dosis yang buatnya sedang sedang saja jadi kalau dalam satu ini adalah hasil dari uji coba anur yaitu pada kemarin uji coba melakukan sebenarnya perbandingan berapa sih tanaman timun ini yang bagus pemumpukannya dan itu yang intensitas yang bagus anur berkesimpulan per batangnya itu sekitar 1 gram untuk masa ia sekitar 1 gram di masa umur 1 sampai 10 hari dan intensitas 2 gram yaitu dari masa ia umur 10 hari sampai 20 hari jadi ini kemarin itu anur tanam ini 2000 batang itu anur berikan kalau pemumpukannya sudah 3 kilo 3 kilo itu kan restannya 2 gram per tanaman jadi 2 gram dikalikan dengan 2000 hasilnya 4000 namun kalau tidak kita ambil jalan tengahnya bisa kalau kita buat 3 kilo kan 4000 tadi 4000 gram ini sama dengan 4 kilo gitu teman-teman jadi disini anur juga minta maaf karena tidak bisa langsung mempraktekannya karena benar-benar sibuk teman-teman jadi disini kita bisa lihat teman-teman disini sudah hampir ada calon buahnya kita bisa lihat di bawah ini adalah calon buahnya teman-teman bisa lihat masih kecil sekali jadi pada masa ini adalah masa dimana dia sudah hampir masa pembuahan atau pembungan kita nanti akan terus gunakan pemumpukan metode untuk pembungan yaitu banyak unsur kalium jadi dosis tadi yang anur katakan tadi itu untuk pupuk NPK di masa 20 hari ini cukup pakai NPK saja insyaallah akan tetap bagus kalau perangsangnya teman-teman anur biasa pakai super mesh tapi bisa cari yang lain yang intinya dia untuk pertumbuhan gitu teman-teman dan ini nanti makanya terus ikut channel luar nanti akan anur bagikan untuk fase dia pembungahan atau pembuahan untuk pembungkannya gitu teman jadi anur rasa sekian dulu untuk bisa mereview sebenarnya anur sudah buat video untuk pas memasang apa ini lanjaran namun belum anur upload mungkin nanti setelah kita kita lihat hasilnya dulu ya gimana progressnya setelah apa ini masih bagus atau tidak nanti baru anur akan upload jadi supaya perbandingan teman-teman setelah udah jadi ini loh ini lihat masih seperti masih bagus dan kita berhasil menanam di bekas tanaman cabai ini gak banyak perawatan jadinya hasil bagus kuncinya kan ilmu gitu jadi nanti akan anur upload cara pemasangan lanjaran ini karena ini hanya dari lihat hanya dari batang pelepah sawit yang dibela-bela lagi bisa jadi 4 tetap kokoh insyaallah jadi mungkin sekian dulu dari anuar lebih dan kurang anur munaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati